Hai hai, kali ini aku mau ajak kalian ke lokasi restoran Apung yang ada di Kota Medan Nah lokasi restoran Apung berdampingan dengan tempat pelelangan ikan bagan percut Nah setelah naik tangga kita langsung disambut dengan ikan segar, ada udang, kepiting, cumi, semuanya tersedia disini Yuk ikutin aku untuk melihat jenis lainnya, ada apa aja ya Nah jadi seperti yang sudah kalian lihat Kalian dengar tadi harga udang itu sekitar Rp75.000-Rp80.000 per kilonya dan kepitingnya Rp100.000 per kilo Nah menurut aku harga di tempat pelelangan ini agak sedikit mahal ya dari pasar tradisional lainnya Nah kenapa? Kalau menurut aku karena ini salah satu tempat wisata Jadi kalian bisa menikmati ikan dan kepiting cumi yang segar langsung dimasak di restoran Apung yang berada di sekitaran tempat pelelangan ikan Yuk kita lanjut lihat lagi Nah siapa ini yang pernah makan lakas seperti ini aku baru tahu loh Lakas ini memiliki ekor panjang dan cangkang seperti kepiting Semoga next bisa nyoba ya Nah ini ada sotong, kemudian ada gurita Wah macem-macem disini Aku bener-bener betah banget ya kalau ada di tempat seperti ini Karena melihat kekayaan alam laut Indonesia yang melimpah setiap harinya datang ke segaran baru Yuk lanjut lihat lagi Piting angin Ini dimasak apa nanti? Di goreng tepung ini kak Oh goreng tepungnya Ada yang ambil Oh udah ada yang ambil ya Nah mereka sangat ramah sekali sebenarnya ini kepitingnya sudah ada yang beli loh Tetapi aku tetap ditawarkan Karena harganya cuma 10 ribu sekilo Nah sekarang kita mau ke restorannya Jadi di samping TPI ini ada restoran Kalian bisa masak disini Atau kalian pilih restoran apung lainnya Karena disini berjejer gitu loh di depan Banyak sekali Nah semakin jauh resto apungnya Kalian akan di charge 20 ribu naik kapal PP per orang Oke jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan tunggu video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya